Pemirsa harga cabai dan sembako terus meroket akibat gagal panen dan perubahan musim yang tak menentu. Bahkan di pasar tradisional di Jakarta, harga cabai rawit merah mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Dan berikut liputan di Lami Aulia dari Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Pemirsa harga bahan pokok terus melonjak naik di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, tempat saat ini saya mengabarkan harga yang melonjak naik, yakni cabai rawit merah yang awalnya ada di harga 50 ribu rupiah, kini naik menjadi 90 hingga 100 ribu rupiah per kilogram. Untuk cabai merah yang awalnya ada di harga 45 ribu rupiah, kini naik menjadi 90 ribu rupiah per kilogramnya. Selain dari cabai, bawang juga turut mengalami kenaikan. Untuk bawang merah yang awalnya ada di harga 25 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 35 ribu rupiah per kilogram. Untuk bawang putih yang awalnya ada di harga 35 ribu rupiah per kilogram, ini juga naik menjadi 40 ribu rupiah per kilogram. Tomat juga turut mengalami kenaikan yang awalnya ada di harga 12 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 14 ribu rupiah per kilogram. Tak hanya itu, ayam potong boiler yang awalnya ada di harga Rp36.000 juga ini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk telur ini masih relatif stabil ada di harga Rp28.000 per kilogram. Tentunya kenaikan sejumlah harga bahan pokok ini sudah berangsur-angsur selama beberapa bulan terakhir. Pedagang menyebutkan faktor dari kenaikan harga ini karena adanya iklim cuaca yang tidak menentu dan juga gagal panen. Tentunya jika berkaca dari para pembeli, ini mengeluh kesahkan terkait kenaikan harga bahan pokok. Dan berharap agar pemerintah dapat melakukan stabilisasi harga untuk tangan di harga bahan pokok yang naik ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Hoyruddin, INews melaporkan.